Kepergian Taruna STIP Putu Satria Anantarus tika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianyaya seniornya Tegar Rafi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Kelungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibu da korban di Nengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sempat tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triona mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triona menyebut ibu da tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triona mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Aksi Tegar Rafi Sanjaya yang memukuli juniornya putus satriaan antarustika di lingkuan kampus STIP Jakarta rupanya membuat sang ibu kecewa berat. Paman Tegar, Triona yang ditemui di wilayah Bekasi pada minggu lima Mei mengungkapkan, ibu tersangka yakni Sri tidak sadarkan diri begitu mendapat informasi ini. Triona menerangkan, Sri kala itu mengaku kecewa dan menyayangkan tindakan Tegar terhadap juniornya. Dikatakan oleh Triona, Sri berujar bahwa dirinya banting tulang demi membiayai Tegar. Namun Tegar justru membalasnya dengan aksi keji tersebut. Triona pun mengaku tak percaya keponakannya Tegar mengenaya korban hingga berujung tewasnya Putu. Tegar diketahui jadi tersangka tunggal dalam peristiwa ini. Dia melakukan pemukulan dengan kedok penindakan terhadap juniornya. Kepada polisi, Tegar mengaku memukuli Putu sebanyak lima kali. Tegar pun menyatakan siap bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tetapi juga ada luka, ada luka lecet di bagian mulut. Kemudian kami juga selalu melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, otopsi dan beberapa anli. Ada luka di daerah perlu hati yang menyebabkan pecahnya jaringan paru. Ada bendaraan tetapi juga ada luka, ada luka lecet di bagian mulut. Sehingga kita lakukan pemeriksaan dan sinkronisasi. Ternyata betul bahwa yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan di bagian mulut. Sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernafasan. Kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen. Sehingga menyebabkan kematian. Dari luka yang ada di paru itu mempercepat proses kematian. Sementara yang menyebabkan kematian utamanya justru ketika melakukan tindakan setelah melihat korban pingsan atau tidak berdaya sehingga panik kemudian dilakukan upaya-upaya penyelamatan yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur dan tidak alihnya. Sehingga jenazah meninggal dunia. Ibu pelaku yang menewaskan juniornya kecewa dengan tingkah laku anaknya. Ibu unda tegar Raffi Sajaya 21 tahun langsung tak sadarkan diri begitu mengetahui anaknya menjadi tersangka yang menewaskan putu Satria Anantarustika 19 tahun. Putu tewas di STIP Jakarta seusah dianiaya oleh tegar seniornya di kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Sang Pak Man Triono langsung menghubungi keluarga tegar begitu mengetahui kabar tersebut. Triono mengaku sang ibu sangat kecewa serta terpukul dengan tingkah laku yang anaknya perbuat. Sang ibu pun rela banting tulang bekerja siang dan malam untuk menyekolahkan tegar di STIP. Tegar dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 351 KUHP tentang penganian yang berat, dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dibukuli maka hilang kesadaran, lalu pingsan dan jatuh. Kemudian dilakukan pertolongan oleh rekan-rekannya dan dipindahkan ke satu tempat di kelas di sebelah toilet. Kemudian sebelum dipindahkan ke toilet dilakukan upaya penyelamatan, menurut terserangkan ya penyelamatan, dengan cara memasukkan tangan di mulut untuk menarik lidahnya. Tapi justru itu kemudian yang menutup saluran pernafasan sehingga korban meninggal dunia. Sekadar 12 orang teruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta di ringkus polisi terkait kasus tewasnya Putu Satria Anantarustika usia 19 tahun. Di antara 12 orang tersebut termasuk tersang kategor Rafi Sanjaya usia 21 tahun yang menganiaya korban hingga tewas. Kini pelaku hanya menutup wajah dan menghindari dari sorotan kamera wartawan saat diringkus oleh pihak yang berwajib. Dikuti dari tribunus.com Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan Taruna ke penyidik satreskrim di Cilinjing pada Senin 6 Mei sekitar pukul 15 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Saat digiring oleh polisi terlihat belasan Taruna itu menggunakan pakaian olahraga STIP berwarna oranye dan merah. Mereka yang berperawakan tegap dengan rambut cepak justru berlarian menutupi wajah. Di saat yang bersamaan seorang anggota reskrim meminta belasan Taruna untuk berlari lebih cepat ke mobil. Sementara tersangka tegak Rafi pun terlihat dalam kerumpulan belasan Taruna yang dibawa oleh pihak kepolisian. Laku pun turut menutupi wajahnya menggunakan pakaian yang dikenakan. Adapun mereka diboyong untuk kepentingan proses penyidikan yang saat ini dilakukan. Hal itu pun telah disampaikan oleh Kasat Raskrim Polres Metro Jakarta Utara AKPB Hadi Siagian. Selain penyidikan, Hadi mengatakan pihaknya sedang mengelak proses perekonstruksi secara tertutup atas kasus tersebut. Kasus penganiayaan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang merujung tewasnya Taruna bukan pertama kali terjadi. Sejak tahun 2014 sudah ada empat Taruna yang meregang nyawa akibat dianiaya senior. Kasus pertama terjadi pada April 2014 menimpa Taruna tingkat 1 bernama Dimas Dikitahandoko. Ia tewas dianiaya di kawasan Cilincing karena dianggap tidak hormat pada senior. Pelaku yang berjumlah tiga orang memukul dan menampar korban hingga tak sadarkan diri. Mereka pun akhirnya difonis empat tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Utara. Setahun berselang, peristiwa serupa juga dialami oleh Daniel Roberto Tampupolon. Saat itu polisi menyebut bahwa Daniel dianiaya menggunakan tangan kosong dan palu oleh para seniornya. Korban juga dipaksa memakan cabai rawit dan mengakibatkan dirinya sesak nafas, mual hingga perujung tewas. Seakan tak berhenti, kasus penganiayaan di STIP kembali terjadi pada tahun 2017. Saat itu Taruna tingkat 1 Amirullah Aditya Sputra dianiaya oleh 5 seniornya. Kasus terbaru menimpa Putus Satria Anantarustika pada Mei 2024. Ia tewas usai dianiaya seniornya di Telet Kampus gara-gara masih mengenakan seragam olahraga. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arief menyebut, kasus penganiayaan di STIP ini merupakan tradisi. Motifnya kebanyakan adalah senioritas hingga timbul rasa arogansi terhadap juniornya. Apakah saksus penganiayaan di STIP? Topi terbaru meninaayaan di STIP kembali terhadap di STIP.